Ini gadis mas dan gadis perak. Ada yang salah di sini. Ayo bertukar. Sekarang semuanya baru benar. Hai, sudah lama tidak bertemu? Kau terlihat keren, pastinya. Apa itu? Ada kontes? Aku tidak tertarik. Aku juga tidak. Aku harus pergi. Aku sudah terlambat. Dia adalah gadis perak. Berikutnya adalah gadis emas. Tepuk tangan. Kontestan berikutnya. Siapa itu? Pemenang penghargaan pel emas tahun ini. Aku dan pelku yang luar biasa berhak menjadi juara satu. Aku bahkan tidak tahu kalau ada hadiah itu. Aku sangat lapar. Keripik emas adalah camilan enak untuk VIP. Hmm, lezat sekali. Aku suka memanjakan diriku. Lapisi keripik kentang dengan serbuk mutiara. Bungkus kemasan yang asli dengan karton emas. Tempelkan logo Pringles khusus yang dicetak. Isi kemasan dengan keripik emas. Apa yang sangat berkilau? Wow! Apakah keripik ini benar-benar dari emas? Halo! Aku sedang menunggu telponmu. Wow! Aku beruntung! Ada sisa keripik emas di sini. Jangan ada yang tertinggal. Aku suka kalau semuanya bersih. Aku harus sembunyikan di tempat yang aman. Aku ingin mandi busa dan menikmati hari spayang sesungguhnya. Itu sangat bagus. Air perak sangat bagus untuk bersantai dan mengencangkan. Aku akan tidur siang. Si perak tertidur. Aku bisa mulai sabotaseku. Dimulai dengan bom mandi emas. Ayo kita ubah airnya menjadi emas. Campurkan 7 oz soda kue dan 3,5 oz asam sitrat. Tambahkan pewarna makanan. Beberapa tetes minyak esensial vanila. Tuang 1 oz mentega kakao cair. Aduk rata hingga terlihat seperti pasir. Bentuk bola menggunakan cetakan selagi adonan masih basah. Setelah kering, lapisi bola dengan serbuk mutiara. Kenapa ada emas di sini? Menyingkirlah! Tolong! Aku alergi dengan emas! Oh, ternyata itu hanya mimpi. Tapi itu sangat mengerikan. Selamat siang semuanya. Aku adalah perak. Dan ini pertunjukan bakatku. Tarian yang keren. Yo-yo! Itu adalah bencana. Tunggu! Aku juga punya tarian lainnya. Bam! 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 Tidak mungkin! Aku juga bisa melukis. Aku akan melukis dirimu. Apa? Itu menarik. Apa aku harus duduk begini? Bagus! Dan jangan bergerak. Kau harus menunggu lukisanmu selesai. Aku akan tambahkan beberapa di sini dan sedikit di sini. Bagus! Lukisannya hampir selesai. Beberapa sentuhan lagi. Dan wala! Lihatlah. Ini sempurna. Itu mengerikan. Pergilah dari sini. Kapan aku harus naik ke panggung? Apa? Kontes bakat. Aku lupa tentang hal itu. Apa yang harus kulakukan? Ada buah nanas. Tidak ada pilihan lain. Ini aku. Aku akan mengubah nanas ini menjadi emas. Voila! Lapisi nanas dengan cat semprot emas. Wow! Itu luar biasa! Bisakah ubah air ini jadi emas? Air? Itu mudah. Wow! Tunggu sebentar. Jangan pergi ya. Apalagi yang bisa kau ubah menjadi emas. Oh! Bisa kau ubah ponselku? Tentu saja. Tentu. Oh! Banyak sekali emasnya. Aku tidak percaya yang kulihat. Rambutku! Ini juga emas. Bravo! Kau yang terbaik. Kau adalah pemenang kontes bakat. Oh! Terima kasih banyak. Berikutnya aku. Aku akan mencoba tiaranya. Para gadis, kalian sudah siap? Wow! Mas! Kau terlihat luar biasa! Dia lagi. Dia sangat menyebalkan. Perak, kau juga terlihat. Eh, menakjubkan. Dia sangat manis. Mungkin dia naksir denganku. Oh! Apapun selain ini. Rona merah ini benar-benar mengerikan. Hanya kilau peraku yang bisa menyelamatkanku. Campurkan toner wajah dan air bunga. Tambah beberapa tetes wu wangian atau minyak esensial. Masukkan serbuk mutiara perak. Tuang ke botol semprot. Tempelkan label. Ini dia. Rona merahnya hilang. Produk ini benar-benar ajaib. Rambutku sempurna. Sekarang aku bisa makan camilan. Coklat perak adalah favoritku. Ini sangat unik. Bukalah kemasan dari Reutersport. Warnai dengan semprotan makanan perak. Buatlah kemasan khusus. Batang coklat yang sangat indah. Kau mau? Terima kasih. Hei, aku kan hanya menawarimu sepotong. Ini untukmu. Coklat perak murni. Jangan lupa pilih aku sesuai kesepakatan kita. Jangan khawatir. Sentuhan terakhir. Dan rambutku selesai. Ini benar-benar lurus. Hanya ini yang kubutuhkan. Aku juga butuh udara segar. Ada tornado sungguhan di sini. Kadis malang. Kau merusak rambutmu. Astaga. Rambutku jadi rusak. Tapi aku tahu harus bagaimana. Jepit rambut perak akan mengatasinya. Bagus sekali. Halo semuanya. Ini saat yang sudah kalian tunggu-tunggu. Kami akan mengumumkan pemenang Miss Universe. Dan Oscar emas jatuh pada... Perak! Selamat ya. Apa? Oscar emas? Benarkah? Campurkan coklat putih dan susu cair. Tambah pewarna makanan yang larut dalam lemak. Taruh adonan dalam kantong kue. Kuangkan coklat pada cetakan Oscar. Buat alas dari coklat hitam. Gabungkan kedua bagian setelah coklat mengeras. Lapisi dengan serbuk mutiara. Juara kedua adalah gadis emas. Medali perak ini untukmu. Tidak ada yang membahagiakan dari... Medali perak. Adakah yang lebih buruk? Gadis emas, aku punya ide. Ayo kita bertukar. Kau yang emas dan aku yang perak. Hore! Medalinya milikku. Ide yang sangat bagus. Aku suka Oscar emas menjadi milikku. Ini enak. Bagaimana denganku? Oh, iya. Dan kau dapat hadiah hiburan. Makanlah coklat ini. Kontes yang konyol. Tidak ada orang di sini. Aku tidak perlu lagi sembunyi. Aku kesal dengan topeng konyol ini. Rambutku yang sangat keren selalu saja rusak. Ini ada tas laptop. Bagus. Isinya laptop perak. Lapisi laptop dengan cat semprot perak. Baiklah, emas. Aku akan bersenang-senang. Pecundang. Oh, hai. Hai. Hanya denganmu. Halo, para pecundang. Berani sekali dia. Kami akan memberimu pelajaran. Hei, para gadis. Aku kan hanya bercanda. Kalian suka video kami? Beri komentar apa yang paling kalian sukai. Keripik emas? Bom mandi? Oscar yang bisa dimakan? Atau kilau perak? Jangan lupa beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan video baru yang lucu dari Troom Troom.